selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu channel nasib dan hoki pada video ini, akan mengajak panjenengan sedulur semuanya untuk membahas mengenai arti kucing mendekati dan menatap kita lama-lama menurut kitab primbon jawa kuno jika kita membicarakan hewan yang bernama kucing ini, maka pasti akan selalu memiliki keterkaitan dengan dunia spiritual kucing di berbagai belahan dunia dipercaya memiliki keistimewaan sebagai spiritual messenger atau sang pembawa pesan dari alam roh pada kebudayaan mesir kuno, sekor kucing dianggap sebagai jelmaan dewa orang mesir kuno percaya bahwa kucing memiliki kemampuan untuk mengusir roh jahat dan menyingkirkan berbagai wabah penyakit bahkan banyak kucing yang dijadikan mumi ketika raja-raja mesir kuno meninggal dan dikuburkan di dalam piramid hal itu karena dianggap kucing mampu menjadi penunjuk jalan di alam roh bagi mereka yang sudah meninggal melihat banyaknya makna spiritual yang dimiliki oleh seekor kucing maka pada video kali ini kita akan coba menelusuri beberapa makna magis kucing melalui kacamata kearifan lokal nusantara yaitu dengan kitab Primbon Jawa pembahasan pertama kita adalah mengenai arti kucing mendekati kita dimana panjenengan pasti sudah sangat familiar dengan kejadian ini arti kucing mendekati kita yang pertama adalah bahwa tidak peduli siapa panjenengan dan bagaimana kelakuan panjenengan namun di dasar hati yang paling dalam, panjenengan sebenarnya adalah seorang yang baik pertanda kucing mendekati kita yang satu ini seringkali terabaikan oleh diri kita sendiri seringkali kita menjadi lupa bahwa sebenarnya masih ada kebaikan dan wolas asih yang kita miliki sejahat-jahatnya atau seburuk-buruknya manusia pasti masih menyimpan suatu kebaikan bangsa hewan terhususnya kucing, mampu menangkap vibrasi energi yang bersumber dari hati panjenengan yang baik dia akan merasakan tertarik oleh getaran tersebut dan datang mendekati panjenengan arti kucing mendekati kita urutan kedua adalah bahwa kucing tersebut tertarik dengan suatu entitas yang memiliki ikatan spiritual dengan kita kita semua tahu bahwa selain bisa merasakan energi dan aura kucing juga mampu melihat berbagai hal yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia termasuk roh atau hodam yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja memiliki ikatan dengan wadah kita entitas halus yang berenergi positif tidak hanya akan menarik kedatangan kucing saja namun juga hewan yang lainnya, terutama para serangga seperti kupu-kupu, capung, dan lain-lain arti atau pertanda kucing mendekati kita yang ketiga adalah bahwa panjenengan perlu ekstra hati-hati dan mawas diri pada situasi yang sedang panjenengan hadapi kucing juga disebut sebagai perlambang kehidupan yang penuh dengan misteri sebagai contoh mungkin kita sekarang sedang berada di atas ombak kehidupan namun tidak ada yang menjamin bahwa hari esok kita tetap di posisi yang sama bisa saja kita akan berada di bawah terseret ombak, bahkan akan tenggelam pertanda ini sangat berlaku apabila kucing yang mendekati kita tersebut dalam keadaan fisik yang kurang baik misalnya sedang terluka, ataupun membutuhkan pertolongan lainnya ketika panjenengan dihadapkan situasi seperti ini maka sebisa mungkin tolonglah kucing tersebut karena hal itu biasanya merupakan manifestasi diri panjenengan sendiri yang sedang atau akan terlibat masalah dan membutuhkan bantuan kemudian arti kucing mendekati kita yang keempat adalah bahwa akan ada keberuntungan yang datang kepada panjenengan dalam waktu yang tidak begitu lama pertanda rezeki dari kucing ini sudah menjadi suatu mitos dan kepercayaan yang kuat di tengah masyarakat kita kucing yang mendekat diakini tertarik dengan energi positif keberuntungan dan rezeki yang ada di sekitar panjenengan melalui pertanda ini, alam semesta sedang berbicara kepada panjenengan bahwa akan ada hari esok yang lebih baik serta selalu ada jalan keluar dari segala problematika kehidupan yang sedang panjenengan hadapi kemudian pembahasan kita yang kedua adalah pembahasan yang tidak kalah menariknya yaitu mengenai arti kucing menatap kita lama hal ini pasti pernah panjenengan alami, terutama bagi pecinta kucing arti kucing menatap kita lama yang pertama adalah mungkin panjenengan telah mengambil peranan yang salah dalam kehidupan selama ini pernahkah panjenengan merasakan bahwa selama ini panjenengan bukanlah diri panjenengan yang sebenarnya panjenengan seperti selalu takut dan menyembunyikan wajah asli panjenengan di bawah topeng kepura-puraan ketika panjenengan sedang merasakan hal tersebut dan kemudian entah muncul dari mana ada kucing yang menatap lama ke arah panjenengan hal itu bisa berarti bahwa sekarang adalah saatnya bagi panjenengan untuk jujur pada diri sendiri dan orang lain panjenengan tidak perlu takut untuk menjadi diri panjenengan yang sebenarnya apalagi sampai harus memusingkan pendapat dan opini orang lain arti kucing menatap kita lama yang kedua adalah bisa jadi panjenengan sedang berada dalam posisi terlemah terutama secara mental dan spiritual kucing secara alamiah merupakan hewan predator yang secara naluri dapat mendeteksi kelemahan atau ketakutan dari calon mangsanya alasan kucing menatap kita lama-lama sangat mungkin dia sedang merasakan kecemasan atau kegalauan kita terhadap sesuatu oleh sebab itu bisa jadi momen tersebut adalah pengingat bagi kita untuk segera melakukan intropeksi diri arti kucing menatap kita lama yang ketiga adalah panjenengan mungkin perlu melakukan pembersihan diri dari energi dan aura negatif kucing adalah ahlinya menilai karakter dan energi manusia mereka akan tertarik dengan getaran dari energi positif dan akan merasa tidak nyaman dengan getaran dari energi yang negatif sehingga jika ada kucing yang menatap lama kemudian menunjukkan agresivitas seperti mendesis atau bahkan seperti hendak menyerang maka hal itu adalah indikasi panjenengan sudah menyimpan energi negatif terlalu banyak atau bisa saja kucing tersebut melihat sosok halus berenergi negatif yang tidak sengaja ikut atau menempel pada tubuh panjenengan setelah panjenengan pulang dari tempat-tempat yang memiliki paparan energi negatif mengenai cara untuk membersihkan energi dan aura negatif pada tubuh panjenengan bisa disimak pada video yang berjudul cara membuang energi negatif dalam tubuh di mana linknya bisa anda temukan di bagian deskripsi video ini alasan kucing menatap kita lama-lama yang keempat adalah suatu pertanda bahwa panjenengan akan segera melakukan suatu perjalanan yang lumayan jauh kucing bisa dibilang binatang yang suka mengembara bahkan dipercaya bisa menembus batas dimensi yang lain selain itu pada zaman dulu binatang ini dianggap sebagai pembuka dan penunjuk jalan bagi roh orang yang sudah meninggal jika panjenengan memang ingin melakukan suatu traveling dalam waktu dekat ini atau mungkin malah sedang melakukannya kemudian ada kucing yang menatap lama maka hal itu juga merupakan pertanda bagus panjenengan akan mengalami kelancaran dan keselamatan selama perjalanan arti kucing menatap kita lama urutan yang kelima adalah juga sebagai pertanda bahwa hidup panjenengan akan berlimpah dengan rezeki kucing memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap getaran-getaran dan aura mereka dapat merasakan suatu hal yang belum terjadi melalui cara tersebut ketika ada seekor kucing yang menatap panjenengan lumayan lama kemudian malah mendekat atau duduk di pangkuan panjenengan maka hal ini membawa pertanda semesta yang sangat bagus kucing tersebut merasa nyaman serta dapat merasakan energi dan aura positif yang akan segera datang kepada panjenengan berupa rezeki yang melimpah kesehatan, kabar baik, dan lain sebagainya itulah tadi video mengenai arti kucing mendekati dan menatap kita lama-lama menurut ilmu titen kitab rimbon jawa dan semoga video singkat ini bisa membantu menambah wawasan panjenengan semua yang menyaksikannya akhir kata, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kehidupan maupun kerezekiannya amin selamat menikmati selamat menikmati